selamat menikmati selamat menikmati uji coba play over cuma sayang si mama gak bisa ke atas nih karena gak bawa peralatannya nih jadi nanti agak susah juga gitu untuk mencoba eklor namun disini kelihatan beberapa kendaraan yang melintasi di atas play over popo begitu sobat itu sekelas berbagi saja dari si mama hari ini tanggal 19 Mei ya 2022 jam jam 10an lah gitu ini kelihatan sudah muji coba ada beberapa kendaraan yang melintas di atas namun baru satu lajur ya ini kan dua lajur kiri kanan gitu dua jalur maksudnya dua jalur satu lajur ya kiri kanan luar biasa tidak terasa ya dengan waktu yang diperhatikan gitu sekarang sudah bisa sudah mulai bisa dipergunakan maksudnya gitu sobat dan suasana lintas rame lancar mudah-mudahan kedepannya dengan adanya fly over popo ini sedikit bisa mengurai kemacetan ya terutama yang ada di jalur Cibaduyut dan daerah popo gitu ya karena kerap kali kalau mau berangkat dan pulang kerja disana tuh suka ada penumpukan kenaraan gitu ya karena menunggu lampu lalu lintas yang lumayan juga gitu lumayannya maksudnya agak lama gitu karena padatnya kenaraan begitu sobat itu lalu kedepannya mudah-mudahan fly over lainnya menyusul ya seperti fly over kerat condong dan buah batu juga menyusul seperti popo juga yang rencana dengar-dengar gitu ya rencana ini fly over kiara conong eh si royong itu yang ada perlintasan kereta api juga dibikinkan dan sementara yang yudistira sekarang yang underpassnya udah beres begitu sempat tutup sekali lagi sekilas perbagi saja dari si mamang ya luar biasa kita baik seperti itu mungkin hanya itu ya berbagi dari si mama mudah-mudahan pada kesempatan hari ini sehat selalu dan yang sudah bergabung terima kasih jangan lupa di subscribe Assalamualaikum terima kasih